menghadapi rekan perempuan rekan wajah itu pasti aku sendiri kalau ini belum pernah ketemu dengan batas jarak dan waktu itu ada tantangan tersendiri gak sih dari bimbingan? aku justru merasa salah satu ini tuh jadi pemenin perempuan tuh justru lebih dari power karena perempuan tuh punya lebih ada elektrik yang miram ada sensitif punya instinct buat nurturing bisa lebih protecting gitu jadi yang selama kali ini aku liat bukan patungan dari aku sendiri tapi dari kiri tim kita pelatang banget gitu women leader di tim kita yang bener-bener maju dan helping this team gitu yang punya inisiatif buat genting for you yang punya inisiatif buat kayak bikin tim kayak tim SWAT ini lah untuk batu-batu ya semuanya the women leader of the team gitu jadi buat aku justru itu yang jadi apa ya kelebihannya kali ya misalnya for atas company gitu karena kita punya banyak banget strong women leader gitu dan dan rakan banget gimana para perempuan ini bisa melewati semua ini dengan 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 lebih smooth lah aku rasa ya dan maintaining a business dan growing a business dan kita selama pandemi juga grow sangat-sangat cepat kan kita buka toko selama pandemi itu 10 kali lipat dari seberatan ini karena sebelumnya cuma 2 kan itu 30 gitu jadi eh 3 itu di 30 gitu jadi lumayan banyak gitu perubahan dan juga pahal baru tapi ya karena itu ya mungkin aku merasa kayak bisa ada untuk untuk gathering the team making sure mereka taking care of them gitu jadi menurut aku itu malah justru motivasi challenge pasti ada lah challenge mau sama menurutku ya challenge karena kan ya tadi komunikasi challenge dimana bisa building bisa kasih apa semangat juga motivasi dan lain-lain itu menurutku sama sih jadi sebagi orang perempuan apa sih hal yang selalu gak terapkan atau tanamkan prinsip dalam mimpi sosial lain dari entah itu sebelum pandemnya atau gimana caranya kita bisa treat like team gitu sesuai dengan capacity dan kapabilitas yang akan makin-makin jadi gak ngelih arjen jadi kita bilang kalau ngomong caldentari quality dan lain-lain itu kan biasanya selalu bilang kayak gimana kita bisa punya hal yang sama tapi mungkin gak harus hal yang exactly the same gitu karena semua orang pasti punya gender berbeda pasti punya capability yang berbeda kapasitas yang berbeda terus gimana kita bisa support both team member bisa berkembang dengan maksimal jadi kita kan juga punya banyak sekali team member yang masih muda yang masih millennial D&C juga sekarang udah mulai banyak team member yang jadi ini especially during pandemic kan jadi kita sama-sama kayak bagaimana kita bisa support mereka juga at the same time kita juga harus memberikan ruang yang bagi mereka untuk berkembang jadi bukan cuma oke support karena mereka ibu baru atau misalnya karena mereka perempuan enggak tapi mereka juga harus bisa memberikan ruangan buat mereka mencapai potensi yang maksimal jadi kadang-kadang pembicaranya cuma terbatas kayak gimana kita bisa beri support gitu tapi sebenarnya kita juga harus bisa memberikan support supaya mereka bisa berkari dengan dengan maksimal dengan lagi selamat pandangnya ini kita launch money up bisnis baru kan jadi selamatnya Lila itu yang mampu di bisnis lain itu itu teamnya majority memang ibu jadi kita memang rekrutnya mostly adalah ibu kan karena ini kan pandang untuk ibu dan anak jadi kita mau adalah yang mengerjakan juga ibu yang lebih mengerti jadi memang ini yang mom semua dan maksudnya yang mom gitu jadi ya seru sih seru banget makanya ikan-ikannya pun keluarnya kayak tadi sense of gitu ya mungkin karena ketika ini terjadi pandangnya itu jadi jadi kita harus mengerti gitu kalau bahwa kadang-kadang during this challenging time mungkin orang tuh ada challenge banyak lagi di rumah maksudnya gak cuma masalah dari pekerjaan tapi juga dari karena ada yang sakit lalu juga mungkin ada kayak karena banyak juga yang harus pulang ke pemukalaman untuk pengurus keluarga dan lain-lain gitu kan terus juga mungkin kondisi di di luar kantor kan mungkin tidak sekondusif misalnya masalah internet apalagi ngomongnya gitu-gitu jadi kita juga harus bisa mengerti dan memberikan support lah supaya dua-dua-dua bisa dapat jalan dan juga kita solidity interpersonal care industry jadi secara seseluruhan dan kita juga misalnya tadi mungkin udah ada sedikit tau-tau ya misalnya kita kan juga membangun ekosistem nih jadi kayak gak cuman dari socialnya e-commerce tapi juga kita punya komunitasi juga kita punya platform kontennya juga punya banyak plan juga jadi sebenarnya selama ini apa yang kita kumpulkan itu adalah tangga-tangga konsumen kita juga kita benar-benar ngerti kenapa kita apa namanya membangun semua ini karena kita tahu banget nih konsumen kita tuh orangnya seperti apa mereka tuh butuhnya apa jadi dalam pandemik kita langsung bisa melihat bahwa ada perubahan behavior gitu gak cuman orang tiba-tiba gak belanja makeup kan waktu itu pas pandemik hits itu sekitar bulan walaupun di Indonesia pertama kan ke Maret ya jadi itu benar-benar di anniversary kita kan jadi kita udah planning banyak banget hal serulah untuk beauty jadi ada event-event mau bikin mau launching makeup baru segala macem tapi ya karena pandemik kita langsung tahu oh konsumen ini apa sih trendnya gitu mereka gak lagi nyari tentang makeup mereka gak nyari ya lipstick segala itu udah gak terus langsung drop tapi there's more needs yang terjadi gitu jadi ketika sering di rumah mungkin karena lebih dulu di dalam kesehatan perawatan dia jadi naik gitu ya skincare jadi naik kita jadi memberikan informasi yang lebih lengkap tentang skincare cara merawat diri terus juga produk-produk yang lebih menerangkan jadi misalnya perawatan spy phone gitu-gitu jadi waktu itu kita langsung launching camping namanya glow from home gitu jadi gak cuman fokus gimana kita bisa jual lebih banyak tapi kita juga memberikan kayak oh sebenernya you guys can take care of yourself di rumah nih gitu jadi jangan jangan stress gitu loh maksudnya kalian bisa still take care of yourself di rumah gitu jadi kita langsung ubahlah strategi untuk ke kategori yang lain gitu makanya kenapa during pandemic kita bisa dengan agile lah bukan pindah-pindah tapi lebih ke adapting ke kebutuhan gitu jadi memang pandemic tuh kebutuhan berbeda jadi sempat ada naik juga misalnya ketika udah mulai balikantan nih kita bikin gaming namanya back to makeup jadi kayak orang-orang karena udah saking lamanya pandemi mungkin produk makeupnya udah excited kan jadi mereka udah mulai cari-cari produk baru nih yang inovatif apa jadi there's a tension ataupun a need di our consumer yang mencari produk-produk baru yang lebih simple misalnya makanya kita mulai lah apa sediakan dan halal produk yang misalnya tuinlan misalnya produk base makeup yang lebih ringan fokus di area mata terus lip tint misalnya karena gak nempel di masker kayak gitu-gitu jadi arti kalo kita ngomongin beauty cuma secara makeup ya emang agak challenging tapi kalo kita ngomongin secara universe-nya sebenernya banyak hal yang kita juga lakukan jadi kebutuhannya beda-beda sih emang maksudnya kita emang harus bener-bener flexible dan ngerti banget sih dan dengerin bener closely apa ya dengerin kalor-kalor consumer buat tau mereka tuh sebenernya butuhnya apa pengloinnya apa gitu sih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih